Pertama-tama saya Patricia Lovia-Grisilla, disini saya akan menjelaskan tentang penggunaan sali global atau biasanya sebut global warming. Kondisi bumi saat ini sudah semakin buruk karena manusia semakin lalai untuk menjaga kondisi alam. Semakin banyak penemuan liar untuk membuka lahan baru, hingga meningkatnya penggunaan kendaraan motor semakin merusak kondisi dari bumi tercinta. Kondisi paras bumi ini terus meningkat secara drastis. Seluruh permukaan daratan hingga lautan menjadi lebih hangat dari sebelumnya. Antara 1880 hingga 1980 suhu permukaan bumi terus meningkat sekitar 0,7 derajat celcius. Setiap dekadanya, pemanasan global tersebut mempunyai dampak yang sangat buruk bagi keberlangsungan hidup. Dampak dari pemanasan global yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Melayanya es dikutuk meningkatnya permukaan air laut. Terjadinya gelombang panas. Rusaknya ekosistem laut. Semakin sering terjadi banjir. Kondisi kesehatan tubuh yang menurun. Punahnya hewan di bumi. Terjadi pergeseran cuaca. Erosi garis pantai. Dan pergeseran lempengan buki. Aksi untuk mengurangi pemanasan global di rumah Anda. Pemanasan global bisa kita kurangi dengan melakukan aksi sederhana dari rumah. Mulailah dengan mengurangi untuk menggunakan penyicuk ruangan yang mengandung feroen. Kandungan feroen bisa melubangi perhungan ozon dan mengakibatkan radiasi dan padu saat hari. Akan masuk langsung tanpa disaring terlebih dahulu. Buatlah rumahmu dengan ventilasi yang baik agar udara bisa mengalir dengan sempurna. Anda juga bisa menyiapkan kamar dengan jendela yang lebar dan tersedia lubang ventilasi agar udara bisa mengalir dengan bebas. Anda juga bisa mulai untuk menanam tanaman pada halaman rumah Anda. Selain buat rumah menjadi sejuk, tanaman bisa menyaring karbon dioksidan dan merubahnya menjadi oksigen. Halaman yang tertata dengan baik juga bisa menjadi penghilang stres yang baik untuk Anda. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dengan mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Menggunakan energi alternatif misalnya keunfaatan sinar matahari, tidak mendebang pohon di hutan secara sembarangan, melakukan rehabilitasi pada hutan yang gundung. Penghematan pemakaian listrik, tidak menggunakan peralatan yang menghasilkan gas CFC. Oke, terima kasih sekian penjelasan dari saya. Halaman rumah Anda, selain buat rumah menjadi sejuk, tanaman bisa menyaring karbon dioksidan dan merubahnya menjadi oksigen. Halaman yang tertata dengan baik juga bisa menjadi penghilang stres yang baik untuk Anda. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dengan mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Menggunakan energi alternatif misalnya keunfaatan sinar matahari, tidak mendebang pohon di hutan secara sembarangan, melakukan rehabilitasi pada hutan yang gundung. Penghematan pemakaian listrik, tidak menggunakan peralatan yang menghasilkan gas CFC. Terima kasih sekian penjelasan.